Sub di tiga, sumber daya lingkungan Polda Metro Jaya menggerpek klinik kecantikan ilegal di Ciracas, Jakarta Timur yang tidak memiliki izin praktek. Dari hasil penggerpekan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat suntik dan seru. Klinik Zemvine yang terletak di Ciracas, Jakarta ini tertutup rapat. Sementara restoran dan salon perawatan binatang di lantai 1 juga tutup. Klinik yang didirikan sejak tahun 2017 ini disebut tidak terdaftar, maupun memiliki izin praktek. Tak hanya itu, SW yang mengoperasikan klinik tak memiliki ijazah sebagai dokter. Polisi menilai praktek yang dilakukannya berbahaya karena menyediakan jasa perawatan kecantikan invasif atau tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi jaringan tubuh pasien. Tindakan medis berisiko tinggi ini seharusnya dikerjakan oleh dokter spesialis. Jadi memang klinik ini yang pertama tidak memiliki izin, baik kliniknya maupun dokternya. Jadi bukan klinik dan juga bukan tenaga kesehatan seperti yang tadi Pak Kabit sampaikan. Lalu yang kedua adalah tindakan yang dilakukan ini betul merupakan tindakan medis invasif. Jadi ini tidak boleh dilakukan bahkan oleh dokter yang tidak terlatih pun tidak boleh. Dalam sebulan SW dapat meraih hingga 100 pasien dengan biaya dari 2,5 juta rupiah hingga 9,5 juta rupiah. Sebelum COVID-19 itu rata-rata pasien yang menjadi pasien yang bersangkutan ini sekitar 100 orang per bulan. Tetapi karena situasi pandemi ini memang agak berkurang menurut pengakuan tersangka, ini sekitar 30 orang. Harga tertingginya itu sekitar 9,5 juta yang dia bisa tarif dari tindakan yang dilakukan. Ini kami masih menghitung semuanya. Jadi kalau teman-teman tanyakan berapa sudah keuntungan diderai sekitar hampir 4 tahun ini. Atas perbuatannya tersangka dijerat melanggar pasal berlapis yakni pasal 77 Junto pasal 73 ayat 1 serta pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Tim Liputan Nainews melaporkan. Tim Liputan Nainews melaporkan.